Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Live in your quest! Fly S dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas F dan kelas C, yang diklasifikasikan berdasarkan senyawa yang dikandungnya. Indikator paling sederhana untuk membedakan kelas F dan kelas C adalah dengan melihat pH Fly S. pH sangat dipengaruhi oleh kadar kalsium oksida atau CaO. Walaupun tidak selalu, umumnya kita mendapati kelas F mengandung kadar kalsium oksida kurang dari 10%, sementara kelas C mengandung kadar kalsium oksida lebih dari 10%. Pada video ini, kami akan menunjukkan pengujian pH Fly S yang bertujuan untuk mengukur pH Fly S. Spesimen yang digunakan adalah Fly S kelas F. Alat yang digunakan adalah gelas ukur 600 ml, 2 gelas ukuran 250 ml, air suling, corong kaca, mangkok besi, kertas Wattman dengan diameter 110 mm, sendok plastik, tisu, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, stirrer dan magnet stirrer, dan satu set alat pengukur pH. Adlisi akan menunjukkan pengujian pH ini. Fly S yang disiapkan ditimbang sebesar 50 gram. Kemudian timbang air suling dengan perbandingan berat 4 banding 1 dengan sampel Fly S. Masukkan Fly S dan air suling ke gelas ukur 250 ml sesuai dengan berat yang ditimbang secara bergantian. Nyalakan stirrer, lalu atur putaran stirrer sebesar 650 rpm. Masukkan magnet stirrer ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian letakkan gelas ukur di atas stirrer. Dan biarkan magnet mengaduk selama 10 menit. Lipat kertas saring berbentuk kerucut. Dan letakkan kertas saring di atas gelas ukur 250 ml yang kosong. Tuangkan air hasil adukan di atas kertas saring. Jangan sampai butiran Fly S sampai masuk ke dalam gelas ukur. Biarkan adukan itu menetes hingga 1.4 sampai 2.3 gelas ukur atau sekitar 50 ml. Lalu ambil kertas saring yang sudah dipakai. Siapkan pH meter. Lalu letakkan elektroda pH ke dalam gelas ukur yang berisi air saringan. Tekan tombol read pada pH meter dan biarkan hingga indikator berhenti berkedip. Setelah selesai, bersihkan ujung elektroda dengan disemprotkan air saring dan dilap dengan tisu. Kemudian masukkan elektroda ke dalam cairan elektrolit. Sehingga dari pengujian ini didapatkan pH vs sebesar 8,89. Lakukan pengujian ini berulang kali minimal 2 kali sehingga mendapatkan nilai rata-rata pengujian. Sudah pahamkan dengan proses pengujiannya? Terima kasih telah menonton Live in Your Grass. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya!